Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur, berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6 Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan Monggo disimak Pil kekuatan naga, Bai Cheng tidak asing dengan nama pil obat ini Itu adalah pil obat tingkat 5 yang bahkan Hansian tidak bisa saring saat itu Seseorang bisa melihat sekilas betapa besar efeknya dengan penampilan para sesepu itu saat itu Pil obat yang dia konsumsi sebelumnya bernama pil kekuatan binatang Itu hanyalah pil obat yang baru saja mencapai tingkat keempat Dan memiliki efek yang mirip dengan pil kekuatan naga Keduanya dapat meningkatkan kekuatan orang yang mengonsumsinya sedikit untuk waktu yang singkat Namun, pil kekuatan naga memiliki tingkat peningkatan yang bahkan lebih kuat dari pil lainnya Oleh karena itu, ekspresi Bai Cheng segera berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan pil kekuatan naga Kamu sebenarnya mau? Sudut mulut Bai Cheng bergetar sedikit Seseorang tidak dapat membedakan apakah itu ketakutan atau kepahitan dalam suaranya Hehehe, karena senior Bai Cheng bersedia mengambil pil obat untuk dikonsumsi Aku, sebagai seorang alkemis, tidak bisa kehilangan muka, bukan? Xiao Yan memperlihatkan giginya sambil tersenyum Gigi putih berkilau menyebabkan rasa dingin terbentuk di tulang Bai Cheng Baru sekarang yang terakhir mengerti bahwa orang di depannya ini Yang tampak ramah dan baik, bahkan lebih menakutkan daripada siapapun jika dia benar-benar menjadi gila Pil kekuatan naga mungkin berharga, tapi Xiao Yan sudah memiliki formula obatnya Selama dia mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan Tidak akan dianggap terlalu sulit baginya untuk memperbaikinya Apalagi kekuatan Bai Cheng memang cukup kuat Ini adalah poin yang bahkan harus diakui Xiao Yan Bahkan setelah menampilkan Skyfire 3 Mysterious Changi Dia hanya menemui jalan buntu dengan Bai Cheng Jika kebuntuan ini terus berlanjut, dia akan menjadi orang yang paling tidak diuntungkan Skyfire 3 Mysterious Changi mungkin dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan Tetapi ada batasan waktu untuk itu Setelah batas waktu berlalu, kekuatan Xiao Yan akan sangat menurun Saat itu, situasinya akan lebih buruk Sekarang Bai Cheng telah memimpin dalam menggunakan pil obat Itu memang memberi Xiao Yan satu jalan tambahan Awalnya, dia berencana untuk bertahan sedikit lebih lama Sebelum menampilkan Engli Buddha Flame Serangan yang menentukan Namun, Xiao Yan tidak benar-benar ingin menampilkan Salah satu kartu kemenangannya di depan banyak mata Meskipun ada cukup banyak orang yang telah mendengar Desas-desus tentang dia memiliki teknik dou lotus api yang sangat kuat Banyak orang hanya mendengarnya dan tidak menyaksikannya dengan mata mereka Ada terlalu banyak orang kuat di arena pertarungan ini Dan cukup banyak orang dengan mata tajam Secara alami akan lebih baik jika dia menggunakan lebih sedikit kartu trufnya saat ini Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan efek membuat lawannya lengah Jika dia bertemu dengan lawan sejati di pertarungan di masa depan Oleh karena itu, Xiao Yan senang bukannya marah ketika melihat Bai Cheng memimpin untuk mengkonsumsi pil obat Dengan cara ini, dia juga memiliki alasan yang cukup untuk menggunakan pil kekuatan naga Dia bahkan bisa membalas dendam pada Bai Cheng Orang Bai Cheng ini, dia benar-benar mencari nasib buruknya sendiri Semua orang di galeri menonton tidak bisa membantu Tetapi menghela nafas dalam hati mereka ketika mereka melihat ekspresi jelek di wajah Bai Cheng Xiao Yan mengusap pil obat yang ramping dan bundar di antara dua jari Di bawah tatapan semua orang Dia memasukkan pil kekuatan naga ke mulutnya dan mengunyah perlahan Tenggorokannya bergerak dan dia menelannya ke dalam perutnya Saat pil obat memasuki tubuhnya, gelombang aliran panas mendidih langsung mulai keluar dari dalam tubuhnya Akhirnya, itu menjadi seperti banjir yang mengalir melalui pembuluh darahnya Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya langsung terisi dengan kekuatan kemanapun aliran panas mendidih lewat Perasaan yang sangat terisi dan nyaman itu memberi Xiao Yan dorongan untuk mengangkat kepalanya ke langit Dan mengeluarkan raungan panjang Xiao Yan memutar tubuhnya, suara retakan tulang yang sangat jelas mulai muncul di seluruh medan pertempuran Suara tak henti-hentinya berlanjut selama 2 hingga 3 menit Selain itu Xiao Yan, setelah mengkonsumsi pil kekuatan naga Samar-samar menemukan bahwa Bai Cheng di sisi berlawanan telah menjadi sedikit lebih kecil Dia langsung terkejut, menurunkan kepalanya Dia melihat tubuhnya dan tercengang menemukan bahwa itu bukan karena Bai Cheng menjadi lebih kecil Melainkan tubuhnya sendiri telah menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar pada saat ini daripada sebelumnya Di masa lalu, tubuh Xiao Yan tampak agak kurus tetapi ukuran tubuhnya saat ini hampir sebanding dengan Yan Hao yang bertubuh besar Perubahan ukuran tubuh Xiao Yan ini juga menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang Mereka mengamati banyak urat hijau menggembung seperti ular di tangan yang pertama dan tanpa sadar menyeka keringat dingin Apakah ini efek dari pil obat tingkat 5? Tampaknya efek obatnya begitu kuat sehingga sedikit berlebihan, bukan? Tentu saja, di atas seruan itu, ada cukup banyak orang yang tidak bisa menahan desahan terus-menerus atas perilaku Xiao Yan yang hilang Itu adalah pil obat tingkat 5 Apakah tidak berlebihan menggunakannya untuk menangani Bai Cheng? Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan melemparkan beberapa pukulan guru ke depannya Dia tidak menambahkan sedikit pun douqi pada mereka Dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, Xiao Yan bisa mendengar suara ledakan bergetar di udara Setiap kali tinjunya dilempar, bola meriam udara yang tidak berbentuk akan terkompresi dan ditembakkan dengan keras Karena kekuatan angin yang besar Ketika bola meriam udara ini mendarat di tanah, mereka akan segera meninggalkan lubang yang tidak besar atau kecil di tengah suara yang rendah dan dalam Memang layak menjadi pil obat tingkat 5 Efek pengobatannya sebenarnya cukup menakutkan Energi kuat yang keluar dari tubuhnya dengan cara seperti banjir menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk membawa sesuatu dan memukulinya dengan kejam Dia mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di Bai Cheng di depannya dengan niat buruk Dia mengeluarkan senyum dingin dan cahaya perak muncul di bawah kakinya Dengan goyangan lembut, tubuhnya muncul di depan Bai Cheng dengan cara seperti hantu Kecepatan ini sedikit lebih menakutkan dari sebelumnya Bai Cheng telah mengalami betapa menakutkannya kecepatan Xiao Yan Karena itu, hatinya tetap berhati-hati setiap saat Karena inilah tubuhnya tiba-tiba menegang saat tubuh Xiao Yan bergerak Tombak panjang yang ditutupi oleh douki kuning tua di tangannya segera dan dengan kejam menembus secara eksplosif ke arah Xiao Yan yang muncul di depannya Setelah mengkonsumsi pil kekuatan naga, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya melonjak secara eksplosif Tetapi penglihatannya juga menjadi lebih tajam Meskipun tombak panjang Bai Cheng tersembunyi di dalam douki Sehingga sulit bagi seseorang untuk mengidentifikasi jalur penyerangnya Xiao Yan masih bisa merasakannya Dia mencondungkan kepalanya ke kiri dan dengan sangat sempit menghindari angin tajam dari tombak Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan meraih tiang tombak yang baru saja melewati telinganya Kekuatan yang tak tertandingi di tangannya menyebabkan tombak panjang Yang berisi douki yang kuat tidak dapat bergerak sedikit pun Ekspresi Bai Cheng tanpa sadar menjadi lebih suram saat tombak panjangnya dicengkeram Dia memutar tangan kanannya dan douki kuning tua dengan cepat terbentuk di telapak tangannya Akhirnya, dia menekannya dengan cepat dan itu langsung membentuk sekelompok cahaya berwarna coklat seukuran telapak tangannya Mulutnya mengeluarkan teriakan tajam dan gugus cahaya dengan keras menyerang ke arah Xiao Yan Putaran kondensasi lumpur misterius Gugus cahaya berwarna coklat kental ini jelas memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar Meskipun jaraknya ke Xiao Yan setidaknya beberapa kaki Itu sudah menyebabkan suara angin deras yang sangat tajam muncul dalam jarak pendek ini Gusur cahaya kuning tua terbentuk di permukaan cekung gugus cahaya Udara di depan kumpulan cahaya tampaknya telah dilucuti saat ini Gugus cahaya berwarna coklat dengan cepat meluas di dalam mata hitam gelap itu Xiao Yan tidak mundur sedikit pun Kekuatan yang memenuhi tubuhnya perlu dikeluarkan Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dihadapkan pada serangan tajam oleh Bai Cheng ini Daun palemnya yang seperti telapak tangan raksasa terkepal erat menjadi kepalan tangan yang menghantam dengan keras ke arah cahaya-cahaya berwarna coklat Xiao Yan masih tidak menggunakan sedikit pun douqi Namun, ngeledakan yang menusuk telinga mulai terdengar di dalam medan pertempuran seperti petasan Belar, jarak beberapa kaki yang pendek itu tercakup dalam sekejap mata Keduanya tidak memiliki sedikit pun waktu untuk berpikir ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan Ledakan yang jelas dan keras segera terdengar di fitting arena ini, seperti guntur Kekuatan riak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari titik di mana keduanya melakukan kontak Tanah yang keras mulai berguling-guling seperti ladang yang dibajak oleh banteng Riak energi menyebar, ekspresi Bai Cheng menjadi putih Kekuatan liar dan ganas yang ditularkan dari telapak tangannya hampir menyebabkan seluruh lengannya turun ke kondisi mati rasa Lengannya gemetar, pada saat itu, dia tidak peduli dengan tombak panjang itu Kakinya dengan cepat mundur, setiap kali satu kaki jatuh, dia akan meninggalkan jejak sedalam setengah inci di tanah Ini berlanjut selama puluhan langkah sebelum dia benar-benar menyelesaikan kekuatan Dia menghentikan langkahnya dan rasa manis memenuhi tenggorokannya, yang ditelan olehnya Debu yang tersebar di seluruh medan pertempuran tersebar Tubuh besar Xiao Yan terungkap, melihat tempat di mana dia berdiri Tampaknya dia hanya mundur satu langkah Tombak panjang berwarna kuning tua di tangannya memberi tahu semua orang yang memiliki keunggulan dalam pertukaran intens sebelumnya Xiao Yan memegang tombak panjang berwarna kuning tua di tangannya Dia secara acak melirik ekspresi jelek Bai Cheng Dengan lemparan yang ceroboh, dia melemparkan tombak panjang itu keluar dari medan pertempuran Tidak ada yang tahu apakah itu sengaja atau tidak Tetapi tempat tombak panjang mendarat secara kebetulan adalah tempat di mana Bai Cheng mengirim penguasa suan berat terbang ke sebelumnya Hehehe, sepertinya pil obat dari senior Bai Cheng tampaknya lebih rendah daripada pil kekuatan naga Xiao Yan menertawakan Bai Cheng Senyumannya, bagaimanapun, tidak memiliki kehangatan dan sedingin es Bai Cheng menarik sedikit di sudut mulutnya Sikap sombong Xiao Yan ini menyebabkan dia sangat marah sampai menyemburkan api Namun, selain menjadi marah, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan Jika dia tidak mengonsumsi pil obat, dia bisa meminjam kesempatan untuk mengejek pihak lain menggunakan pil kekuatan naga Namun, dia saat ini hanya seperti rimpang pemakan bisu Dia hanya bisa menelan kepahitan yang telah dia cari sendiri Pertarungan belum berakhir, dengus gelap dan dingin dikeluarkan Pada saat ini, Bai Cheng hanya bisa habis-habisan dalam pertarungan Douki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar tanpa henti di sekitar permukaan tubuhnya Sesaat kemudian, itu benar-benar diaglomerasi menjadi armor kuning tua seperti zat Pertahanan afinitas dasar Douki cukup baik Armor Douki yang diaglomerasi Bai Cheng dengan kekuatannya saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat hingga menakutkan Dihadapkan dengan kekuatan kuat Xiao Yan Afinitas tanah Douki armor semacam ini memiliki efek balasan yang cukup baik Bai Cheng hanya membutuhkan kurang dari 10 detik untuk menggumpalkan armornya Begitu baju besi itu terbentuk, Xiao Yan sekali lagi memindahkan sosoknya yang seperti hantu Angin tajam dari tinjunya menghantam dengan marah ke arah Bai Cheng Belar, tinju Xiao Yan membentur armor Douki berwarna kuning dan energi seperti air berwarna kuning berfluktuasi dengan cepat Sebagian besar energi diterima olehnya secara langsung Porsi kecil yang tersisa sebenarnya dipantulkan kembali ke arah Xiao Yan Deng-deng, Bai Cheng mundur dua langkah lagi sebelum menstabilkan tubuhnya Ekspresinya kembali normal saat dia mengangkat kepalanya Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, kekuatan brutalnya cukup bagus Tapi apakah kamu tidak tahu bahwa hubungan darat Douki armor memiliki pertahanan terbesar? Saya mungkin mengalami kesulitan mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini Tetapi pasti tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya bahkan jika Anda memiliki pil kekuatan naga Apakah begitu? Kalau begitu, saya akan mengizinkan Anda untuk melihat bagaimana saya akan memecahkan cangkang kura-kura Anda ini Sebuah ejekan dingin muncul di mata Xiao Yan Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan melangkah maju Tubuhnya sekali lagi muncul di depan Bai Cheng Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan menariknya kembali ke perut bagian bawah Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul senyum dingin dari sudut mulut Xiao Yan Ledakan oktan, saat tinju itu bergerak, perubahan tiba-tiba terjadi pada kekuatannya Angin tajam yang tak tertandingi terbentuk di tinjunya Suara ledakan yang menusuk telinga bisa dengan jelas terdengar di seluruh arena pertarungan Pada saat ini, keterkejutan dan ketakutan akhirnya muncul di wajah Bai Cheng Yang berisi senyuman dingin beberapa saat yang lalu Tinju Xiao Yan menjadi sedikit lebih besar setelah menelan pil kekuatan naga Menambahkan peningkatan kekuatan dari oktaneblas dou tehnikui ke efek obat Angin menakutkan yang terkandung di tangan Xiao Yan Hampir menyebabkan wajah sebagian besar orang di galeri tontonan dipenuhi dengan keterkejutan Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa orang Yang telah mencapai elit bintang 7 atau 8 dou ling mungkin mengalami kesulitan untuk ditampilkan Angin terbentuk di tangan Xiao Yan Udara di depannya juga benar-benar tersebar di bawah serangannya ini Tinjunya menembus ruang kosong dan samar-samar mengandung angin panas Bayangan samar kepalan tangan tertinggal dimanapun kepalan tangan itu lewat Sebelum Tinju benar-benar melakukan kontak dengan Bai Cheng Udara, yang telah ditekan karena angin yang kuat dan keras telah melesat ke arah armor douki kuning tua yang tebal Sebuah ledakan yang jelas segera terdengar dan penyok sebesar telapak tangan muncul di armor Namun, penampilan penyok hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar diperbaiki oleh douki yang mengalir dengan cepat Serangan Xiao Yan ini menyebabkan angin kencang dari Tinju mengunci udara di sekitar Bai Cheng Menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menghindar Oleh karena itu, yang terakhir hanya bisa melebarkan matanya Yang dipenuhi rasa takut, saat dia melihat Tinju besar yang dengan cepat membesar di matanya Di bawah pukulan ini yang mengandung hampir semua kekuatan Xiao Yan Semua orang di galeri tontonan telah merendahkan suara mereka saat mata mereka mengikuti gerakan Tinju yang berulang Belar, Tinju Xiao Yan yang berisi kekuatan yang kuat akhirnya bertabrakan dengan douki armor yang tebal di bawah mata semua orang yang hadir Yang telah menghentikan pernapasan mereka Saat mereka melakukan kontak diam pun terjadi Segera, meledakan seperti guntur meletus dari medan pertempuran Saat ledakan seperti guntur terdengar, Enriak kuat yang paling menakutkan Sejak awal pertarungan, melonjak keluar dari titik di mana Tinju dan baju besi douki bersentuhan Riak melingkar ini terlihat dengan mata telanjang Riak itu meluas dengan kecepatan tinggi Dan dalam beberapa kedipan mata, itu menyebar keluar dari lingkaran pertempuran Itu berangsur-angsur berubah menjadi terlupakan setelah mencapai jarak puluhan meter Kekuatan Riak tidak menyebabkan garis retak segera terbentuk di medan pertempuran seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya Sebaliknya, banyak energi destruktif, seperti bom waktu yang mencapai waktu ledakannya Meletus di bawah banyak tatapan kaget setelah beberapa detik hening Belar, beberapa detik setelah kekuatan Riak menyebar Medan pertempuran yang semula sepi tampaknya telah terkena bom Dalam sekejap permukaan tanah batuan itu pecah Garis retak setebal lengan seseorang menyebar ke segala arah Sementara pecahan batu seukuran kepalan melesat kemana-mana Menyebabkan orang-orang di galeri tontonan buru-buru menghindarinya Pada saat ini, gedan pertempuran yang sangat sulit ini telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan Asap naik, hanya tempat di medan pertempuran tempat Xiaoyan dan Bai Cheng berada tidak bergerak Tinju Xiaoyan masih ditempelkan erat pada armor douqi yang terakhir Tinjunya tampak mantap, tetapi tanpa kekuatan Menyusul peningkatan gemetar, armor douqi menjadi lebih ilusi Memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa baju besi dengan pertahanan yang sangat mengejutkan ini Tampaknya telah memasuki tahap di mana ia akan meledak Seutas darah merah cerah merembes keluar dari sudut mulut Bai Cheng Meskipun baju besi itu ada di sana untuk menahan sebagian besar kekuatan Kekuatan samar itu masih menyebabkan dia sedikit terluka Bai Cheng menggertakan bibinya Matanya sangat marah dan dingin saat dia menatap Xiaoyan di depannya Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong douqi yang tersisa di tubuhnya ke dalam armor douqi Menyebabkan armor ilusi sekali lagi menjadi lebih seperti substansi Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa kekuatan yang tersisa di tinggi Xiaoyan Akan menyebabkan dia jatuh ke dalam cedera serius jika armor douqi-nya menghilang pada saat ini Karena itu, dia harus bertahan bahkan jika dia harus berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya Selama dia berhasil bertahan, dia mungkin memiliki harapan kemenangan Ini karena dia dengan jelas memahami bahwa Xiaoyan kemungkinan besar telah mencapai titik Di mana dia kehabisan tenaga setelah menunjukkan pukulan yang begitu kuat Sekarang, itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan lebih lama Energi seperti air dengan cepat beriak di atas douqi armor Kekuatan asli Bai Cheng jauh lebih kuat dari Xiaoyan dan teknik ki yang dia latih adalah dari kelas middle swan Tingkat pemulihan douqi dengan teknik ki kelas ini cukup kuat Oleh karena itu, Bai Cheng benar-benar merasa dia mungkin bisa bertahan Hei, Xiaoyan, wuhuk, wuhuk, sepertinya langit berdiri di sisiku Bai Cheng berbicara dengan suara parau Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya saat dia merasakan kekuatan di tinggi Xiaoyan Secara bertahap menjadi lebih lemah seiring dengan aliran waktu Mungkin bukan itu masalahnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit Senyuman dingin terangkat di wajahnya Kegelisahan segera muncul di hati Bai Cheng ketika dia melihat senyum ini Karena melemahnya angin dari tinju, luang terkunci di sekitarnya telah menghilang pada saat ini Yang terakhir segera memberikan tendangan keras ke tenggorokan Xiaoyan Xiaoyan menurunkan tangannya dan memblokir kaki Bai Cheng Tubuhnya berkelebat dan muncul di sebongkah tanah retak Mungkin itu karena kekuatannya habis tapi kecepatan Xiaoyan saat ini jelas jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya Ih, kenapa? Sudahkah Anda mencapai batas Anda? Kalau begitu, selanjutnya apa yang kamu lakukan? Mata Bai Cheng berbinar saat melihat kecepatan Xiaoyan Namun, sebelum dia mengatakan semua yang ingin dia katakan Dia melihat bahwa Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke arahnya dari kejauhan Segera kegelisahan di hatinya semakin besar saat dia berteriak dengan tegas Maafkan saya, senior Bai Cheng, sudah berakhir Saya akan membantu Anda duduk di posisi Anda di peringkat kuat Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin Tangan yang dia gunakan untuk menghadapi Bai Cheng tiba-tiba mengepal Dengan suara yang dalam, dia berkata, meledak Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika ledakan yang tiba-tiba Dalam, dan teredam tiba-tiba bisa didengar oleh semua orang yang kepalanya masih bingung Mata semua orang buru-buru mengikuti ledakan dan bergerak Sebelum akhirnya menjadi tertegun saat mereka berhenti di tempat Bai Cheng berada Wajah yang terakhir tiba-tiba pucat seperti sepray Armor Doki yang terlihat samar-samar yang awalnya ada di tubuhnya telah benar-benar pecah Pakaiannya di bawah armor Doki juga hancur Luka merah darah menusuk mata muncul di dadanya di bawah tatapan semua orang Melihat situasi cederanya, sepertinya bukan cedera eksternal Sebaliknya, itu tampaknya diciptakan oleh tabrakan dari dalam tubuhnya Ekspresi Bai Cheng putih pucat Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan mengamati jejak darah di dadanya Sebelumnya, dia merasakan kekuatan tersembunyi yang sangat tidak jelas Diam-diam meletus dari tubuhnya Letusan benang kekuatan tersembunyi ini benar-benar menyebabkan dia memasuki kondisi luka parah Ruk, kamu, kamu, seteguk darah segar dan merah cerah dimontahkan dengan liar Mewarnai medan pertempuran yang sudah hancur sampai tampak sangat menusuk mata Dia menatap tajam ke wajah putih pucat Xiao Yan Bai Cheng mengarahkan jarinya ke yang terakhir dan berkata kamu untuk waktu yang lama Akhirnya, dia tidak berhasil mengucapkan sepatah katapun Kakinya bergerak beberapa kali mencoba untuk menjaga keseimbangan sebelum dia jatuh di bawah tatapan kaget Seluruh arena pertarungan turun ke dalam keheningan yang aneh saat mereka menatap Bai Cheng yang pingsan Banyak orang tidak bisa sembuh Seorang ahli bintang enam Dowling yang namanya ada di peringkat kuat Sebenarnya dikalahkan oleh tangan seorang siswa baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun Meskipun beberapa orang telah menebak ini sejak awal pertarungan Semua orang masih merasa tidak percaya ketika fakta itu muncul di depan mereka Xiao Yan menutup mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk hebat dalam suasana tenang Pertempuran yang intens sebelumnya telah membuatnya sangat lelah Selain itu, karena dia telah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Chang'e dan menelan Dragon Strength Pill Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan lelah saat pikirannya yang tegang rileks Keheningan dipecah oleh suara batuk Xiao Yan Segera setelah ini, sorakan seperti guntur tiba-tiba meledak Anggota Pansget mengeluarkan tawa liar yang nyaring saat ini Banyak raungan gembira berkumpul dan melesat ke awan Mengau, ketua, kamu hebat Ketua, kamu yang terkuat Oh iya, dibandingkan dengan kegembiraan liar dari anggota Pansget Anggota White Gang, yang masih sombong pada awalnya Menjadi lemah saat wajah mereka menguning Mereka tidak lagi berani mengeluarkan kutukan yang mengejek Terinfeksi oleh suasana liar dari anggota Pansget Orang-orang lain di antara penonton dengan lembut bertepuk tangan Pertarungan yang menggetarkan jiwa sebelumnya sudah cukup untuk memberikan tepuk tangan ini Dari hati mereka kepada para pemenang ini Kujia dan Wu Hao juga menghela nafas lega saat ini Mereka menatap Xiao Yan di bawah dan menganggupkan kepala sedikit Dia memang layak menjadi orang yang membuat mereka rela menerima kekalahan Tindakannya benar-benar menyebabkan darah orang mendidih di dalam hati mereka Sun Er dengan gesit menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan Dia dengan lembut mendukungnya Ketika tatapannya melihat wajah putih pucatnya Dia tanpa sadar berkata dengan sedikit sakit hati Kamu baik-baik saja Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya Dia menepuk kepala Sun Er dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja Sebelum tatapannya melirik Bai Cheng yang tidak sadarkan diri Ketika dia berbalik dan tepat di atas untuk pergi Ekspresinya sedikit berubah Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tempat tertentu Di luar medan pertempuran di arena pertarungan Ada aura sombong tajam yang menyebar dari tempat itu Dan samar-samar menutupi tubuh Xiao Yan Bolehkah saya tahu senior mana yang memandang Xiao Yan sebagai merusak pemandangan Saat ini saya mungkin terluka Tapi saya pasti akan melawan Anda jika Anda ingin bertarung Mata Xiao Yan perlahan menjadi dingin saat dia berbicara dengan suara acu-ta'acu Kebisingan arena tiba-tiba berhenti ketika semua orang mendengar suara Xiao Yan Banyak tatapan mengikuti pandangan Xiao Yan dan melihat ke atas Sebelum akhirnya berhenti di titik gelap di suatu tempat jauh di atas Arena pertarungan tidak kekurangan orang-orang yang kuat Wajah mereka tanpa sadar berubah sedikit setelah merasakan kekuatan sombong dan tajam merembes keluar dari tempat itu Kamu cukup berani Seseorang yang tinggi dan besar perlahan berjalan keluar dari sudut gelap di bawah fokus tatapan semua orang Tubuhnya melompat keluar dan akhirnya mendarat dengan keras di medan pertempuran seperti bola meriam Karena cara yang kuat dan kejam di mana tubuhnya mendarat Itu mengakibatkan batu besar yang bersentuhan dengan kakinya meletus di banyak garis retakan Sosok tinggi dan besar itu perlahan berjalan menuju Xiao Yan Aura sombong itu membawa tekanan Yang menyebabkan pernapasan seseorang menjadi tumpul Menyelimuti seluruh medan pertempuran Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap pria jangkung dan besar ini dengan aura yang luar biasa sombong di depannya Matanya menyipit, tombak-tombak Liu Qing Pria yang muncul di medan pertempuran memiliki tubuh yang tinggi dan besar yang tidak jauh berbeda dengan tubuh Yan Hao yang seperti kera Dia mengenakan pakaian Cina, dan memiliki wajah yang tegas Alisnya cukup tebal, dan dia membawa tombak hitam pekat yang berat setinggi punggungnya Tombak panjang berwarna hitam ini lebih panjang dari tombak manapun yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya Tombak ini juga membawa aura tajam seperti tiran, seperti pemiliknya Karakter utama arena tampaknya telah berubah menjadi orang ini saat dia muncul Aura tajam semacam ini adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya dimanapun itu ditempatkan Kesan pertama yang diberikan pria di depan Xiao Yan dapat dijelaskan dengan satu kata tirani Terlepas dari apakah itu sosoknya, penampilannya, atau bahkan tombak berat berwarna hitam di belakang punggungnya Semuanya dipenuhi dengan perasaan yang sama Aura ini adalah salah satu milik satu orang di Akademi Dalam, yang ketiga di peringkat kuat tombak-tombak Liu Qing Munculnya pria ini menyebabkan seluruh arena pertarungan turun ke dalam keheningan Tatapan yang ditembakkan dari galeri pengamatan samar-samar membawa rasa takut dan hormat Hanya beberapa orang, yang bisa dihitung dengan jari, bisa berbicara langsung dengan orang kuat yang termasuk dalam puncak Akademi Dalam Pria itu melirik Xiao Yan di depan matanya segera melayang ke Bai Cheng yang tidak sadar tidak jauh Suara rendah yang kuat dipancarkan samar-samar, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar mampu mengalahkan Bai Cheng Aku hanya beruntung, Xiao Yan menyedot penguasa suan berat di satu sisi dengan telapak tangannya dan menariknya ke tangannya Sikapnya benar-benar tenang, seperti sumur tua tanpa riak sedikit pun Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh status orang lain Kami juga memiliki beberapa konflik di antara kami Liu Qing tidak mengucapkan omong kosong tambahan saat dia menatap Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit Xiao Yan secara alami menyadari dengan jelas bahwa beberapa konflik yang disebutkan adalah masalah Liu Fei saat itu Saat ini, dia tidak membuat alasan apapun Douqi yang tersisa di dalam tubuhnya bergerak di sepanjang jalur kinya dan perlahan mengalir Mempersiapkannya untuk menangani pertarungan apapun yang mungkin meletus tiba-tiba Sepupu, beberapa sosok melompat turun dari galeri tontonan selama Liu Qing berbicaraan dengan Xiao Yan Memimpin kelompok itu adalah seorang wanita cantik yang dengan senang hati memanggil Liu Qing dengan cara yang satai sebelum dia dengan patuh berdiri di belakangnya Namun, tatapan yang samar-samar dia lemparkan ke arah Xiao Yan mengandung rasa bangga Benar dan salah masalah saat itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang Xiao Yan GG tidak melakukan kesalahan dalam hal ini Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi angku di dalam akademi dalam hanya karena kekuatanmu cukup kuat Jika kamu benar-benar datang dan membela orang lain tanpa membeda-bedakan mana yang benar dan yang salah Aku, Xiao Sun Er, akan menerima tantangan itu Wajah Sun Er tenggelam saat melihat situasinya Dia mengabaikan Xiao Yan, yang menghentikannya Saat dia melangkah maju dan berbicara dengan dingin Liu Qing terkejut ketika dia ditegur oleh Sun Er dengan kasar Tatapannya segera membawa kejutan saat dia menimbang Sun Er di depannya Dengan bakat dan kemampuannya Darang ada orang yang berbicara seperti ini kepadanya dimanapun dia berada Dia merasa sangat penasaran sekarang karena dia ditegur oleh Sun Er dengan cara ini Selain itu, tatapannya berhenti pada Sun Er untuk beberapa waktu karena sikapnya yang sangat memikat Ham, kamu ini apa? Apakah sepuku saya seseorang yang bisa anda tegur? Jangan bangga hanya karena kamu telah mengalahkan Bai Cheng Xiao Yan itu hanyalah sampah yang mengandalkan kekuatan pil obat Liu Fei segera menjadi sedikit tidak senang saat melihat tindakan Sun Er Ini terutama terjadi ketika dia melihat sepupunya Yang selalu acu-ta'acu pada wanita, menunjukkan minat Perasaan masam langsung melonjak di dalam hatinya dan dia segera mengambil langkah maju tanpa sadar Menunjuk ke Sun Er dan berbicara dengan suara angku Xiao Yan hanya mengangkat alisnya saat menghadapi fitnah Liu Fei Namun, dia terlalu malas untuk mengalihkan pandangannya Dia selalu menjaga jarak dengan wanita yang tidak masuk akal dan kasar seperti itu Selain itu, sejak awal tatapannya berhenti di tubuh Liu Qing Tekanan yang diberikan orang ini tidak sedikit lebih lemah dari Lin Xiuya dan yang lainnya Xiao Yan mampu memperlakukan omelan Liu Fei sebagai angin di samping telinganya Tapi wajah Sun Er segera menjadi sedingin es Tidak apa-apa jika pihak lain memarahinya Namun, kutukan mencemoh terhadap Xiao Yan adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan Fei Er, Liu Qing di sampingnya juga sedikit mengerutkan alisnya Jelas merasa bahwa teguran Liu Fei sedikit berlebihan Dia segera tidak bisa membantu tetapi memperdalam suaranya Ketika dia mengangkat kepalanya Dia melihat dingin di wajah Sun Er Dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya sedikit menyusut Tubuhnya buru-buru mengambil satu langkah ke kiri Dan secara tidak sengaja memblokir Liu Fei di belakangnya Saat tubuh Liu Qing bergerak, Sun Er Yang awalnya diam dan tiba-tiba melintas ke depan Dua bayangan muncul di sepanjang jalan Tempat di mana dua bayangan muncul secara kebetulan di sisi kiri dan kanan Liu Qing Ekspresi Liu Qing berubah sedikit saat dua bayangan muncul Tangannya tiba-tiba melewati dua bayangan setelahnya dengan cara seperti kilat Setelah itu, dia mendengar tamparan yang jelas terdengar dari belakangnya Pelak, banyak sosok manusia di galeri tontonan sekitarnya melebarkan mulut mereka Wajah mereka tercengang saat mereka melihat sidik jari merah halus di wajah Liu Fei Dalam sekejap, seluruh arena pertarungan telah turun ke dalam keheningan yang aneh Di bawah suara tamparan yang keras dan jelas Sun Er mengangkat tangannya sedikit dan melirik Liu Fei di depannya dengan acu-ta-acu Yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya Dia dengan dingin berkata Jangan berpikir bahwa kamu dapat berperilaku sembrono hanya karena Liu Qing mendukungmu Tamparan ini untuk Xiao Yan GG Kamu, kamu-kamu pelacur Aku ingin membunuhmu Liu Fei akhirnya pulih di bawah provokasi rasa sakit yang tersisa di wajahnya Dia mendapat tamparan kejam di depan umum Ini membuatnya merasa lebih buruk daripada diretas dengan pisau Dalam sekejap, dia dipenuhi dengan rasa malu dan amarah Wajahnya berubah ungu karena amarahnya Dengan kutukan yang tajam Jarinya mencakar wajah Sun Er dengan kekuatan besar Sun Er dengan dingin menatap Liu Fei yang agak liat Cahaya emas cemerlang di tangannya yang halus berangsur-angsur menjadi lebih kaya Kekuatan ganas yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi beberapa orang di belakang Liu Fei sangat berubah Mereka buru-buru melintas ke depan dan melindungi Liu Fei di belakang mereka Siswa ini, bukankah kamu sedikit berlebihan? Sosok manusia di depan berubah saat Liu Qing sekali lagi memblokir di depan Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena dia berusaha untuk mempermalukan dirinya sendiri Sun Er menatap Liu Qing dengan acu-ta-acu Cahaya berwarna emas masih bersinar cerah di tangannya Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan orang kuat yang menduduki peringkat ketiga di peringkat kuat Sun Er, kembali Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia berdiri di belakangnya sebelum mengeluarkan teriakan lembut Rasa dingin di wajah Sun Er baru mulai mencair perlahan saat dia mendengar teriakan Xiao Yan Jari-jarinya ditekan dengan lembut di tanah, dan tubuhnya yang indah seperti kupu-kupu yang dengan lembut melayang dan mendarat di samping Xiao Yan Dia tersenyum cakep saat melihat alis rajutan Xiao Yan Senyumannya yang seperti epifilis membuat mata beberapa pria di galeri pengamatan sekitarnya menjadi lurus Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum meraih Sun Er dan menariknya ke belakang Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa gadis ini memiliki kekuatan tersembunyi yang mungkin tidak lebih lemah darinya Harga diri laki-lakinya menyebabkan dia tidak suka meninggalkan masalah ini karena seorang gadis bertarung untuknya Saat Sun Er mundur, suasana di arena segera menjadi sangat aneh Liu Fei memegangi wajahnya dan menangis pelan di belakang Liu Qing Beberapa orang lain di sekitar buru-buru menghiburnya dan wajah Liu Qing sedikit tenggelam Hehehe, hari ini sangat hidup di sini Aku baru saja menyaksikan perkelahian antara dua laki-laki dan sekarang Giliran perempuan suasana aneh itu tiba-tiba pecah oleh tawa Beberapa sosok manusia melintas dan muncul di arena Lin Si Yuya, Yan Hao, Wow, angin apa yang bertiup di atas arena pertarungan hari ini Orang-orang ini yang biasanya hanya tahu bagaimana melakukan pelatihan terpencil benar-benar muncul bersama Gelombang percakapan pribadi langsung terdengar dari galeri tontonan menyusul kemunculan beberapa sosok manusia Xiao Yan juga kaget saat melihat Lin Si Yuya dan yang lainnya muncul Dia langsung tersenyum dan menyapa mereka Lin Si Yuya pertama-tama mendekat untuk berbicara sedikit dengan Xiao Yan Dia kemudian mengangkat ibu jarinya ke Sun Er dengan punggung menghadap Liu Qing dan yang lainnya Sebelum tertawa pelan dan berkata, itu benar-benar melampiaskan amarah seseorang Sun Er dengan lembut melirik Lin Si Yuya di depannya Meskipun penampilan dan sikap dari pihak lain termasuk yang teratas Masih tidak banyak ekspresi di wajah Sun Er Dia hanya mengangguk sedikit sebelum segera menempatkan perhatiannya pada Xiao Yan Lin Si Yuya hanya bisa tertawa ketika dia melihat bahwa pada dasarnya dia diabaikan Dia mengusap hidungnya karena malu Ini benar-benar pertama kalinya dalam beberapa tahun dia diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita Hehehe, maafkan aku Karakter gadis ini seperti ini Xiao Yan tanpa daya menepuk kepala Sun Er saat dia tersenyum dan menjelaskan kepada Lin Si Yuya Dia memiliki karakter Terakhir kali kami harus pergi dengan terburu-buru dan belum mengucapkan terima kasih Jika Anda tidak ikut campur, kemungkinan besar akan sulit bagi sedikit dari kita untuk pergi dengan hidup kita Lin Si Yuya tersenyum Dia tidak sengaja menekan suaranya Oleh karena itu, bahkan Liu Qing dan yang lainnya di belakangnya dapat dengan jelas mendengar ini Tindakan Lin Si Yuya yang tidak menekan suaranya menyebabkan Xiao Yan terkejut Dia segera melihat Liu Qing yang sedikit cemberut Baru pada saat itulah dia tiba-tiba memahami dan tidak bisa membantu tetapi menganggupkan kepalanya dengan rasa terima kasih Iiii, aku harus mengatakan Liu Qing, kamu tidak berpikir untuk menantang Xiao Yan hari ini, kan? Dia terluka, Yan Hao di sampingnya tersenyum, tapi dia tidak berbasa basi saat dia mengucapkan hal yang paling penting Saya adalah seseorang yang meremehkan mengambil keuntungan dari orang lain saat orang lain dalam masalah Liu Qing menjawab dengan lemah Karena dia telah mengalahkan Bai Cheng, dia juga telah naik dan memasuki peringkat kuat Dalam hal ini, saya pikir dia akan cukup memenuhi syarat untuk memasuki kompetisi besar peringkat kuat satu bulan dari sekarang Secara alami akan ada kesempatan pada saat itu, masalah hari ini hanyalah pertengkaran di antara perempuan Saya juga tidak ingin menemukan masalah di sini Namun, VIR tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia Saat itu, Anda bisa menampilkan semua kekuatan Anda jika kita bertemu di Grand Competition Aku juga tertarik padamu, Liu Qing merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi membawa tantangan Karena itu, banyak tatapan di arena itu segera beralih ke tubuh Xiao Yan Mampu menerima tantangan Liu Qing juga tidak diragukan lagi menyatakan kekuatan Xiao Yan Xiao Yan tertawa pelan di bawah tatapan semua orang Dia sedikit menangkupkan tangannya, sedikit ketakutan pun tidak ada dalam suaranya Keberanian ini menyebabkan banyak orang menganggupkan kepala dengan tenang Aku secara alami akan membawamu pada saat itu Sekian dulur, alur cerita Battle Throw The Heaven Season 6 Tunggu next episodenya Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya Agar mimin lebih semangat untuk uploadnya Semoga kebaikan sedulur KB, dibalas oleh Tuhan Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya Terima kasih Terima kasih